oke saya apa terhubung dengan ibu berkahku ya halo bu assalamualaikum assalamualaikum oke terima kasih ini ibu namanya siapa ya kok akunya berkahku ini ya kalau yang didaftar AKR itu Siti Musyarofa panggilannya Rova oh bu Rova oke bu Rova dimana bu di Malang oh di Malang di Malang kabarnya gimana bu ya lagi PPKM masih PPKM ya tapi gak begitu ngefek sih yang ditutup cuma batu oh gitu iya kalau Malang kota Kabupaten bos Alhamdulillah itu rezeki iya iya dingin ya bu masih dingin disana ya Malang sudah panas oh sudah panas iya panas macet oh panas macet ya ya katanya PPKM iya PPKM cuman program pemerintah aja nyatanya jalanan macet oh gitu masih berarti ya masih seperti biasa normal normal biasa berarti ya cuman malam yang dimatikan Lampung Kota aja ya 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 oke ibu boleh tahu bu profesinya apa bu saya ini distributor British Popolis Oh British Popolis ya Punyanya Pak Ibu Santosa ya Berarti ya Ya betul Sudah lama Bu Setahun inilah Oke setahun ini ya Iya Ibu tahu saya Dari TikTok saja ya Atau Apa namanya dari Social media mana Bu Dari TikTok sih kalau saya Oh dari TikTok ya Sudah mengikuti TikTok saya sejak kapan Bu Malah Bu Belum sebulan ini Oh belum sebulan ya TikToknya Oke Belum sebulan tapi sudah memutuskan jualan kelas online Yang AKR 17 ya Bu ya Ya karena kemarin itu kan Sebenarnya tertarik sama Itu loh apa Video Apa itu Yang tentang Apa ya Lupa saya Justru bukan untuk AKR nya Tapi rezekinya di AKR nya Oh iya 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 Terlalu pelunas hutang atau apa gitu Oh iya 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 Berarti belum ada satu bulan Terus Ibu Apa namanya Nyimak video TikTok saya Dan ada yang sudah dipraktekan Bu Atau mungkin Lebih memahami Apa yang saya sampaikan Atau apapun begitu Yang sekarang lagi Dipelajari Dipraktekan Tentang memaafkan diri sendiri Meminta maaf dan memaafkan diri sendiri Meminta maaf dan memaafkan diri sendiri sama Kondisi sekitar itu Selama ini masih Dendam sama keadaan Iya suka dendam ya Bu Terus gimana Bu Berarti kan itu di materi kelas AKR 17 ya Bu Ya Baru kemarin Oke Berarti kan sudah praktek Apa yang dirasakan Bu Alhamdulillah Hati tenang Gitu Terus Tadi itu tiba-tiba Ada traktiran makan Gitu Dan yang Bukun saya orang itu Yang traktir ini Orang yang Sepertinya gak mungkin Gitu loh Traktir saya Istrinya Perwira Gitu Alhamdulillah diajak ke rumahnya Dibawain bingkisan banyak Rezeki Alhamdulillah Sudah share Testimoninya Bu Di grup Sudah Bakso tadi Oh Oke Oke Ya Yang berikutnya Gak sempat ke foto sih Banyak yang dibawain itu Hmm Ya Ya Jadi lebih Lebih Gimana ya Ngademin hidup ini Rasanya lebih fleksibel gitu loh Lebih tenang Gak ngoyok Berarti sebelumnya tuh Ngoyok Ngotot Terus Olah-olah itu Kayak ngatur-ngatur kehidupan Begitu ya Bu Betul Seperti itu yang saya rasakan Jadi yang dirasa Cuma capek Kayaknya Rezeki itu ya Habis gitu aja Padahal orderan ya Kayaknya Susah Ngejar orderan Orderan Jangan dikejar Semakin dikejar Nanti dia semakin lari Nanti Iya kan Terus untuk orderannya Gimana Bu Selain Selain Apa namanya Dapat rakiran itu Iya Hari ini Memang Saya sengaja Untuk Gak keluar Biasanya saya itu Lebih banyak Sales Ke toko-toko Gitu kan Dengan sistem angker Ini tadi Tanpa saya harus ngakit Orderan juga datang Gitu Iya Senangnya disitu Alhamdulillah ya Iya Berarti Setidaknya sudah Mulai dirasakan Manfaatnya ya Bu Ya Meskipun baru Gabung Dua hari ini ya Kan Bu Iya Baru dua hari ini Alhamdulillah Wasilah Ketemu di tiktok Diketengwain itu Sama teman-teman Iya Iya Suasana di kelas Gimana Bu Menurut Bu Arrofa Masih banyak Yang pasif ya Kalau Lihat dari Jumlah Ininya Jumlah Anggotanya itu Yang komen Hanya beberapa Mungkin mereka Ada yang masih bingung Atau gimana Atau masih fokus Mempelajarinya Iya 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 Setiap orang itu Memang beda-beda Bisa saja Memang Ada yang Baru belajar Tentang ilmu Pengembangan diri Kausaya Begitu kan Sehingga Masih menerlah Materinya Atau mungkin Sedang sibuk juga Begitu Tidak semua orang itu kan Apa namanya Bisa aktif di grup Meskipun memang Ada Saturan untuk aktif di grup Begitu Bisa jadi mereka sibuk Lagi orderan banyak Oh iya Iya bisa saja begitu Karena memang Beberapa Pengalaman Peserta kelas online saya itu Sampai-sampai Gak pernah Apa ya Gak pernah aktif di grup Jarang sekali aktif Itu gara-gara Orderannya banyak memang Iya Alhamdulillahnya Setelah ikut kelas online Orderannya Jadi Berlimpah Budget orderan Begitulah Sehingga gak sempat Untuk Share testimony lah Atau komen di grup lah Dan sebagainya Sebenarnya ada penyesalan juga loh Ikut grup ini Kenapa Menyesal bu Gak dulu-dulu Oh Menyesal ya Iya Karena ini Menyesalnya Kenapa Gak dulu ya Iya Memang rezekinya sekarang Dibanting dulu lah Sama Allah Iya 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 Karena Saya di TikTok juga Belum ada satu tahun ini Bu Belum ada satu tahun Iya Iya Sound inilah jalannya Saya berawal dari Youtube Kalau misalnya Bu Ropah Mau Nyimak Youtube saya Saya ada channel Youtube Sefu Salam Nah Selesai dengan Nama akun TikTok saya Sepertinya sudah Baru juga sih Baru di subscribe Oh baru di subscribe ya Bu Oke Ya saya berawal dari Youtube Ya saya sharing-sharing Kemudian merambah ke Instagram Instagram saya tidak begitu aktif Ya Saya lirik Saya juga ada Facebook juga Saya lirik TikTok ini Kelihatannya Banyak sekali yang Pemakai-pemakai terbesar malah dari Indonesia Setahu saya Sehingga saya Ya sudah Saya mulai sharing-sharing saja di TikTok Barangkali memang Apa namanya Banyak yang butuh Apa yang saya share Ya Banyak yang membutuhkan Ilmu yang Saya Saya Sampaikan begitu Sehingga saya Buat akun TikTok Saya share-share-share-share Alhamdulillah Banyak yang Follow dan Akhirnya Ada yang ikut kelas online Dan merasakan perubahan Begitu Iya Memang Ini dibutuhkan Semua orang Sepertinya Apalagi di Suasana PPKM Seperti ini Ekonomi yang Kurang stabil Itu sebenarnya Lebih ke psikologi Personalnya ini Kan ini Ilmu-ilmu yang Kau sampaikan ini Ilmu-ilmu yang Tentang psikologi Personal ini Tidak ada jalan Rezekinya Tapi Yang Sering itu Seperti saya Pribadi Kan Masih sering Tidak terima Dengan keadaan Padahal Allah punya maksud Sebenarnya Bahkan Begini juga Dulu kan Saya pernah Membuat Apa ya Video tentang Minta maaf Tentang Minta maaf Pada uang Atau tentang Rezekilah Nah bagi orang-orang Tidak paham Itu saya Dikira Sinting Sama si Ada di e-book Ada di e-book Ketika Ketika Uang di dompet Sudah mau habis Panggil ya Pasukan merah Pasukan biru Datang lebih banyak lagi Alhamdulillah Alhamdulillah orderan Ada Sebeberapa hari Sambil Dari coach Dibuka itu Padahal Saya dulu itu Nggak bisa Nyimpen uang Di dompet Kenapa Nggak bisa Nyimpen uang Di dompet Uangnya Yaudah Terima uang Di wul-wul Taruh Saku Dimana Dimana Nggak pernah Ternyata Jahat Sama uang Iya Kebanyakan orang Itu memang Nggak sadar Bahwa mereka Itu sedang Menyanyiakan Uang Menyanyiakan Rezeki Nah kalau Rezeki saja Uang saja Disiasiakan Nggak diperlakukan Dengan baik Bagaimana Uang mau hadir Kan begitu Betul Ternyata Ngaruh Banget Itu Coba Memang beda Rasanya ketika Uang itu Ditata Rapi Diperlakukan Baik Ditaruh Ditata Rapi Dalam dompet Dengan yang Pas saat itu Saya masih Uang dilipet-lipet Ditaruh Di sana Sini Nggak jelas Hitungannya Juga nggak tahu Kemana Uangnya Tahu-tahu Habis Tahu-tahu Habis Susah Kenapa Ada tuyulnya Mungkin Dicuri Sama tuyul Paling Nggak lah Uangnya Belum banyak Tuyul juga Capek Males Ngefek Banget Kenapa Nggak dari Dulu-dulu Gitu Memang Baru Dipertemukan Saat ini Kan Bu Iya Awalnya Kemarin Sempet ragu Juga Dengan Biaya Segitu Ini Beneran Nggak sih Kan gitu Memang Banyak sih Orang-orang Yang ngadain Pelatihan Online Kadang Ada yang Ngefek Tuh Ada Ternyata Kalau ini Ya buat Teman-teman Juga sih Yang belum Join Untuk biaya Segitu Murah Kalau menurut Saya Murah Sekali Dengan efek Yang kita Rasakan Pokoknya Mau Mempelajari Dengan Baik Dipraktekan Betul Itu Kerasa Banget Iya Iya Bahkan Terlalu Murah Ya Bu Karena Banyak Sekali Yang Kembali Berkalipat Sepuluh Seratus Bahkan Ribuan Kalipat Ada Iya Bismillah Karena ini kan Masih hari kedua Ya Iya Kerasa banget Loh Itu tadi Oleh-oleh Dikasih Itu kalau Dirupiahkan Berapa Dihadirkan Teman Baik Yang Sepertinya Nggak mungkin Berteman Sama saya Itu kalau Diuangkan Nilainya Berapa Mahal Iya Ini ada Yang bertanya Bang Caranya Gimana Mau ikut Kelas online Di Bio saya Ada ya Ada nomor Kontaknya Bisa dihubungi Itu apa Masih bisa Nyusul Coach Memangnya Ada yang Itu Ada yang Mau join Ya Belum Tau juga Sihkan Makan Sudah Lewat Maksudnya Kalau ada Yang Tanya Seperti Itu Mungkin Teman Saya Juga Atau Harus Beri Kebetulan Untuk Bulan Depan Saya Buka Tanggal Draft 56 Tapi Programnya Beda Bu Programnya Kebanjiran Rezeki Kalau AKR Lagi AKR 17 Mungkin Ada AKR 18 Ya AKR 18 Paling Akhir Bulan Depan Oh Gitu Tiap Bulan Berarti Ikut Mindset Insya Allah Tiap Bulan Saya Adakan Karena Ya Saya Rasa Banyak Sekali Yang Membutuhkan Ilmu Ini Sehingga Apa Ya Kalau Misalnya Ya Tujuannya Adalah Membantu Orang-orang Agar Mindset Berubah Ketika Mindset Berubah Maka Hidupan Juga Berubah Nah Sayangnya Apa Namanya Orang Itu Kan Bisa Saja Tidak Tahu Bagaimana Cara Mengubah Mindset Atau Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Dengan Siapa Dan Sebagainya Sehingga Saya Perlu Membuka Kelas Online Setiap Bulan Betul Karena Ini Basic Pondasinya Sepertinya Iya Pondasinya Itu kan Pondasi Yang mungkin Selama ini Tidak pernah Minta maaf Dan Memaafkan Diri Tidak pernah Jangan Minta Ulmu Seperti ini Iya Memang Jarang Orang Tahu Bagi Orang Orang Umum Jarang Tahu Tapi Kalau Bagi Orang Sudah Mempelajari Ilmu Pengembangan Diri Itu Beliau Sudah Paham Tapi Kadang Ilmu Pengembangan Diri Itu Langsung Level Atas Yang Basic Seperti Ini Saya Baru Ini Oh Gitu Ibu 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 Sudah Pernah Ikut Kelas Atau Pelatihan Online Pengembangan Diri Atau Apapun Ya Kalau Masih Offline Sebelum Ada Corona Itu Rajin Saya Ikut Ikut Memang Saya Suka Cuman Yang Basic Seperti Ini Kan Dasar Banget Fondasinya Ini Baru Ini Kalau Saya Jujur Kalau Yang Lain Memang Banyak Skill Skill Yang Diajarkan Itu Tapi Yang Dasar Seperti Ini Belum Gitu Ya Dapat Ilmunya Juga Ngeleang Boleh Tau Bu Dulu Pernah Ikut Apa Saja Bu Itu Pelatihannya Kelas Kelas Ibu Santusa Sampai Sekarang Kalau Pak Ibu Juga Karena Saya Member Ya Saya Selalu Ibu Jamil Aca Ini Terus Kelas Kelas Ari Ginanjar Gitu Karena Memang Dasarnya Saya Suka Masih Suka Belajar Gitu Ya 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 Entah Mungkin Kebanyakan Yang Dipelajari Enggak Dipraktekan Jadinya Ya Gitu Sayang Sayang Maksudnya Ya Ya Memang Jadi Kemarin Ada Peserta Kelas Onesia Yang AKR 16 Beliau Itu Tidak Lanjut Untuk Bulan Kedua Lalu Beliau Mengatakan Bahwa Pada Pada Intinya Beliau Merasa Merasa Kurang Puas Merasa Kurang Puas Artinya Adalah Ilmunya Yang Dibagikan Kok Tidak Banyak Begitu Nah Saya Memang Tujuannya Adalah Untuk Praktek Bukan Banyak Ilmu Yang Saya Share Kalau Ilmu Yang Saya Share Banyak Sudah Gratisan Saya Share Di Youtube Ya Kan Di TikTok Begitu Kan Nah Tuju Saya Membuat Kelas Online Itu Untuk Praktek Begitu Betul Agar Kalau Misalnya Banyak Ilmu Kalau Tidak Dipraktekan Tercuma Betul Sebaliknya Sedikit Ilmu Ketika Paham Lalu Dipraktekan Ya Isinya Bisa Boom Luar Biasa Ya Ya Sehingga Memang Saya Tidak Banyak Materi Yang Saya Sampaikan Tapi Saya Mengarap Pada Praktek Perteknya Kalau Misalnya Ada Yang Belum Paham Ya Boleh Ditanyakan Kalau Misalnya Memang Perlu Saya Berikan Tambahan Materi Secara Teks Ya Saya Berikan Seperti Tadi Dan Sebagainya Karena Ilmu Ilmu AKR Ini Saya Rasa Simple Dan Bisa Dipraktekan Setiap Hari Dan Kadang Orang Bisa Jadi Atau Saya Sendiri Belum Tahu Ini Bisa Jadi Saya Bisa Bisa Memaafkan Diri Sendiri Meminta Maaf Sekarang Tiga Hari Lagi Empat Hari Lagi Tapi Kalau Misalnya Dipanggau Terus Gitu Kan Bisa Istiqomah Jadi Kalau Ada Grup Bisa Sibrasinya Ini Saling Memberikan Energi Positif Ikut Seminar Juga Kan Bisa Ada Semangat Keluar Dari Itu Yaudah Down Lagi Dan Seminar Keluaran Itu Mahal Banget Jutaan Berarti Ibu Sudah Sering Ikut Yang Offline Sering Suka Saya Kalau Yang Online Baru Beberapa Tapi Banyak Memang Banyak Enggak Puasnya Karena Sebenarnya Hampir Sama Ilmunya Itu Hampir Hampir Sama Mirip Mirip Yang Basic Yang Saya Rasa Belum Ada Berarti Bu Arrofa Ini Merasa Bahwa Ilmunya Saya Sama Ini Basic Dan Sangat Diperlukan Sebelum Ke Ilmu Yang Lain Begitu Ya Ini Basic Jadi Kan Memang Dari Diri Sendiri Dulu Saya Belum Pernah Tahu Kalau Kita Ini Harus Minta Maaf Dengan Diri Sendiri Memaafkan Diri Sendiri Belum Pernah Tahu Kalau Memaafkan Masa Lalu Pernah Dimotivasi Seperti Itu Tapi Gimana Caranya Memaafkan Masa Lalu Memaafkan Keadaan Berdamai Dengan Masa Lalu Masih Kesulitan Padahal Ternyata Mungkin Inilah Yang Dimaksudkan Ini Ketemunya Ya 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 Karena Pada dasarnya Begini Bu Bisa Saja Apa Namanya Tidak Semua Orang Itu Berhasil Di Kelas Online Saya Tapi Berhasil Di Kelas Online Atau Pelatihan Yang Lain Apa Yang Saya Sampaikan Maka Dari Itu Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Bagi Yang Di Grup Sebelum Kelas Online Saya Mulai Bagi Yang Sudah Pernah Ikut Pelatihan Seminar Ata Apapun Kosongkan Dulu Gelasnya Jangan Bandingkan Ilmu Yang Saya Sampaikan Dengan Yang Lain Tujuannya Adalah Agar Bisa Menyerap Ilmunya Dan Bisa Dipahami Dengan Baik Nah Karena Apa Yang Saya Sampaikan Ataupun Ilmu Yang Sudah Dibelajari Sebelumnya Itu Sebagai Pelengkap Bukan Sebagai Pembanding Betul Bisa Saja Bu Arfah Sudah Pernah Ikut Kelas Online Saya Sudah Pernah Ikut Pelatihan Dari Berbagai Macam Seminar Ya Ngehnya Ketemu Dengan Saya Dan Bisa Merasakan Manfaatnya Di Kelas Online Saya Kan Begitu Iya Jadi Bisa Ngerasain Oh Itu Yang Dimaksudkan Dulu Itu Jadi Saling Ngelengkapi Gitu Gak Ada Yang Belajar Dimana Mana Itu Iya Saya Rasa Itu Saja Bu Arfah Terima Kasih Terima Kasih Sampatan Iya Sama Sama Saya Terima Kasih Bu Sudah Join Dan Bisa Diskusi Dengan Saya Sehingga Memberikan Sejanya Inspirasi Bagi Yang Menyimak Live Pada Kesempatan Kali Ini Ya Mudah Mudahan Bermanfaat Mudah Mudah Teman Teman Dikasih Rezeki Untuk Join Kelas Sama Sama Kejar Berkahnya Iya Terima Kasih Bu Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Nakah Terima Selamat menikmati